UMG Season 221, Kekuatan Musuh Besar Menerobos Perbatasan Pil Kenaikan Roh Muncul, Peringkat 7 Pil Surgawi Setelah Empyrean mengkonsumsinya, itu bisa meningkatkan kultivasi, menembus kemacetan. Itu hanya pil obat biasa. Namun, pil obat yang telah mencapai akhir roh, itu tidak lagi biasa. Lin Changqing saat ini adalah Empyrean Cakrawala ke-2. Dengan pil kenaikan roh muncul ini, Lin Changqing tidak akan memiliki hambatan lagi sampai dia menerobos untuk menjadi Empyrean Cakrawala ke-4. Selanjutnya, proses ini akan sangat dipersingkat. Dengan bakat Lin Changqing, menerobos menjadi Empyrean Cakrawala ke-4 dalam beberapa ribu tahun bukanlah hal yang sulit. Tetapi dengan pil obat ini, prosesnya akan berkurang setidaknya 10 kali lipat. Ini juga untuk mengatakan bahwa Lin Changqing akan menerobos ke alam Empyrean Cakrawala ke-4 dalam 1 hingga 2 abad. Kecepatan kultivasi semacam ini, ketika ditempatkan di antara mereka yang berada di alam Empyrean, itu benar-benar fantastis. Lin Changqing memandang Ye Yuan dan terkejut sampai rahangnya hampir menyentuh tanah. Kamu, kamu aneh. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Lin Changqing berkata tanpa berkata-kata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dengan munculnya monster-monster jurang dan ras surgawi, aku khawatir dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Setelah Anda kembali, Anda masih harus memperingatkan Kaisar Langit jatuh mepel dan biarkan dia membangun kekuatan. Hal ini untuk mempersiapkan kejadian yang tidak terduga. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa dulu, pertempuran apokaliptik pernah terjadi sebelumnya. Aku khawatir krisis kali ini tidak akan kalah dengan pertempuran kiamat. Lin Changqing terkejut di dalam hatinya, ekspresinya berubah muram. Mengenai Doomsday Battle istilah ini, jelas bahwa itu sangat tragis. Mungkin ketika saatnya tiba, tidak ada seorang pun di dunia Heavenspun yang bisa lolos hanya karena keberuntungan. Dia menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Kamu yakinlah. Saya akan mengirim berita kembali dan membiarkan guru membuat persiapan lebih awal. Sebaliknya, masalahnya adalah Anda. Kau lumpuh sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tenang, aku punya caraku sendiri. Menjadi tenang di sini selama beberapa dekade ini, saya telah membuat beberapa pencapaian. Petik 2 Tatapan Lin Changqing berkedip sedikit, terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan tidak memiliki tanda-tanda sedikitpun dari esensi surgawi yang mengalir di tubuhnya. Itu jelas merupakan gejala dari dunia kecil yang runtuh. Dunia kecil adalah sumber kehidupan seorang seniman bela diri. Bahkan jika ada bekas kerusakan, harga yang harus dibayar juga akan luar biasa. Mempertimbangkan situasi Ye Yuan, kemungkinan dunia kecilnya sudah hampir runtuh dan tidak dapat menampung esensi surgawi lagi. Situasi seperti ini, orang ini punya cara untuk memulihkannya juga. Mata Lin Changqing menunjukkan tatapan setengah meragukan. Baiklah, melihat penampilanmu yang menyedihkan, Empyrean ini akan memberimu tumpangan. Mulut Lin Changqing melengkung saat dia berkata. Ye Yuan juga tidak sok, berkata dengan anggukan, aku harus merepotkanmu. Esensi surgawinya benar-benar hilang saat ini, tubuh berdaging belum pulih, perjalanan panjang akan membutuhkan usaha besar. Dengan Lin Changqing Empyrean ini, itu jauh lebih nyaman. Aning. Pada saat ini, Asiu tiba-tiba bergegas keluar. Melihat Ye Yuan, matanya kabur karena air mata. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Asiu, aku sudah memulihkan ingatanku. Beberapa tahun ini, terima kasih banyak atas perhatianmu dan kakekian. Saya dipanggil Ye Yuan, dan saya dari kota kerajaan Elang Surgawi Perbatasan Selatan. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Dia dan Asiu pada akhirnya bukan orang dari dunia yang sama. Daripada berpegangan erat, lebih baik memotong simpul gordian. Oleh karena itu, bahkan jika ada seribu kengganan, Ye Yuan juga tidak mengungkapkannya. Asiu tidak bisa menahan diri lagi, air mata keluar. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Dia berkata, tersedak, hati-hati. Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal pada Chen Yan dan yang lainnya, lalu dia pergi bersama Lin Changqing dan Luer. Dia memiliki skor di hatinya. Elang Surgawi saat ini kemungkinan sudah lama dalam kekacauan total. Kenyataannya tidak terlalu jauh dari yang diharapkan Ye Yuan. Dengan seberapa luas perbatasan selatan, akan selalu ada beberapa orang yang berpengetahuan luas. Kuil pengorbanan ras iblis mendirikan sage kedua. Hal ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Oleh karena itu, perbatasan selatan secara alami juga tahu. Tetapi kemudian, mereka menemukan bahwa sage kedua ini sebenarnya adalah Ye Yuan yang membuat seluruh perbatasan selatan bertekuk lutut dengan kekuatannya sendiri saat itu. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Tetapi beberapa dekade yang lalu, berita lain datang bahwa Ye Yuan meninggal di alam tengah, dan kota kekaisaran Elang Surgawi adalah sekumpulan naga tanpa pemimpin. Dengan ini, pikiran semua orang mulai bergerak. Di dunia alkimia perbatasan selatan, ini adalah sepotong besar kue. Tetapi saat ini, bagian terbesar dari kue besar ini dipegang di tangan miriat Treasure Tower dan tujuh keluarga besar kuno. Ini adalah dua raksasa, yang lain tidak berani memprovokasi. Namun, kota kekaisaran Elang Surgawi yang kecil menjadi sepotong daging yang gemuk di mata semua orang saat ini. Karena di antara tiga kekuatan yang memahami formula pil, kota kekaisaran Elang Surgawi adalah yang terlemah. Aliansi perbatasan selatan mulai mengarahkan pandangan tamat ke kota kekaisaran Elang Surgawi dengan Empyrean Piljade sebagai pemimpinnya. Untungnya, dengan perlindungan Empyrean Flutterfeder, kota kekaisaran Elang Surgawi akhirnya berhasil melewati bertahun-tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kabar meninggalnya Ye Yuan pun terkonfirmasi. Banyak suara sumbang juga muncul di dalam miriat Treasure Tower. Tekanan Empyrean Flutterfeder tumbuh semakin besar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kaisar surgawi miriat Treasure, dia juga hanyalah salah satu dari banyak kaisar surgawi di perbatasan selatan. Dengan kaisar surgawi lainnya bergandengan tangan untuk memberikan tekanan, dia juga tidak punya pilihan selain waspada. Oleh karena itu, beberapa tahun ini, kota kekaisaran Elang Surgawi mulai jatuh ke dalam situasi yang genting. Pada saat ini, di dalam kota kekaisaran Elang Surgawi, semua orang gelisah. Di atas tembok kota, Baitong membawa semua orang ke Elang Surgawi, ekspresinya serius. Di kejauhan, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya saat ini mendekat dengan cepat. Baitong diam-diam menghela nafas dan berkata, sepertinya anak itu tidak bisa tepat waktu. Saya hanya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Anak yang dia bicarakan secara alami adalah Ye Yuan. Yang mulia pasti tidak akan mati. Ning Tianping berkata dengan tatapan tegas. Baitong tersenyum pahit dan berkata, apakah dia mati atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimana cara melewati rintangan ini hari ini? Empirean Piljade membawa seluruh dunia alkimia perbatasan selatan, dan mereka datang dengan cara yang mengancam. Dengan ini, Elang Surgawi kemungkinan akan menghadapi bencana besar. Wajah orang lain berubah pucat pasi, semua memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Setelah mengalami jalan buntu selama beberapa dekade, Kaisar Surgawi Miriatreser akhirnya tetap diam di bawah tekanan berbagai pihak. Oleh karena itu, hari ini, aliansi perbatasan selatan dengan Empirean Piljade sebagai pemimpinnya, datang ke perbatasan dengan kekuatan besar. Seberapa cepat kecepatan kelompok Empirins. Mereka tiba dalam sekejap. Empirean Piljade tinggi di atas. Menatap semua orang di bawah, dia berkata dengan senyum dingin. Saat itu, anak itu mendatangkan malapetaka di Klutpilsamit. Dia sangat arogan dan mendominasi. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa kota Kekaisaran Elang Surgawi akan mengalami ini hari ini, kan? Di sampingnya, Empirean Prout Klut yang pernah dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan oleh Ye Yuan tertawa keras dan berkata, Pang itu sombong dan mendominasi, memandang rendah segala sesuatu dan semua orang. Dia sama sekali tidak menempatkan kita, para senior ini, dalam pandangannya. Orang seperti ini, mati di luar adalah sesuatu yang cepat atau lambat. Hari ini, kita akan membasmi Heavenly Eagle Imperial City dan mengambil formula Pil. Perbatasan selatan ini akan menjadi dunia aliansi perbatasan selatan kita lagi. Empirean Piljade sedikit mengangguk. Beberapa tahun ini, dia juga menghabiskannya dengan sangat tertekan. Tapi hari ini, dia akan mendapatkan kembali semua tanah. Dia, Empirean Piljade, masih menjadi Empirean nomor satu di perbatasan selatan. Empirean Piljade melihat ke bawah dan berkata dengan suara yang jelas, Yir, kemarilah. Yir yang dia bicarakan secara alami adalah Yunyi yang mengambil Ye Yuan sebagai tuannya. Selama bertahun-tahun, dia membiarkan Yunyi melakukan apa yang dia inginkan. Itu sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan Ye Yuan. Beberapa tahun ini, status Yunyi di Heavenly Eagle sangat tinggi dan sudah mengambil alih Pil Tower. Dia adalah salah satu pemimpin elang surgawi. Piljade jelas dalam hatinya bahwa Yunyi pasti sudah memahami rahasia formula Pil. Semuanya ada dalam skemanya. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Yunyi. Hehehe, Ye Yuan bocah itu bodoh. Cicit Empirean Piljade, dia benar-benar menempatkannya di posisi penting. Petik 2. Bukankah begitu? Jika itu aku, aku sudah lama mengusirnya. Saya mendengar bahwa Yunyi meningkat dengan kecepatan luar biasa beberapa tahun ini dan sudah mencapai alam dao tahap menengah. Selanjutnya, dia pasti telah memahami beberapa rahasia formula Pil. Petik 2. Cukup banyak orang yang berbisik satu sama lain di sisi Piljade. Bab 2212, untuk apa kamu bertekun? Di bawah mata semua orang, Yunyi perlahan melangkah maju. Empirean Piljade memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia berkata dengan anggukan, Y.R., Empirean ini tahu bahwa sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Di seluruh klut Pilgrit Imperial Capital, hanya Anda yang paling cocok untuk mewarisi mantel saya. Di masa depan, kamu akan menjadi master klut Pilgrit Imperial Capital. Dia sangat puas dengan cicit ini. Mengesampingkan bahwa dia sangat berbakat, dia bahkan bisa memenangkan kepercayaan Yeyuan. Apalagi saat itu, dia bisa tetap sabar dan bersikeras untuk tidak pergi. Itu membuat Empirean Piljade duduk dan lebih memperhatikannya. Memiliki karakter yang tepat, memiliki bakat, dia secara alami adalah kandidat yang paling cocok untuk mewarisi posisinya. Ekspresi Yunyi rumit, dia memandang Empirean Piljade dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Ketika Empirean Piljade melihat bahwa Yunyi tidak bereaksi, alisnya tidak bisa menahan kerutan dan dia berkata, Yir, kenapa kamu tidak datang? Yunyi menarik nafas dalam-dalam dan langsung berlutut, dan berkata dengan suara yang jelas, Tuan Kakek Buyut, dapatkah Anda melepaskan kota Kekaisaran Elang Surgawi karena wajah Yir? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Apakah orang ini marah? Itu adalah kakek buyutnya sendiri. Alis Empirean Piljade merajut erat saat dia berkata dengan suara serius, Yir, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Yunyi menganggup dan berkata, kebaikan guru terhadap saya sama beratnya dengan gunung. Dia benar-benar mengajari saya teknik penyempurnaan pil dan menunjukkan jalan menuju masa depan yang cerah bagi saya. Beberapa ratus tahun ini, Yir dapat digambarkan sebagai diriku yang benar-benar dibentuk ulang. Di depan kebaikan yang begitu besar, Yir tidak dapat menghianati guru dan menyaksikan Elang Surgawi tanpa memberikan bantuan. Kata-kata Yunyi datang dari lubuk hatinya. Hanya sepanjang jalan sampai dia memasuki pil tower dia tahu apa yang disebut alcemi dao sejati. Dalam beberapa ratus tahun ini, dia dapat digambarkan sebagai membuang dirinya yang dulu dan terlahir kembali. Yunyi yang sekarang sudah lama bukan Yunyi saat itu. Selanjutnya, Yeyuan tidak menimbun apapun darinya dan memandangnya sebagai penerus sejati, mengajarinya penyempurnaan pil. Seorang master seperti ayah seseorang. Dalam hati Yunyi, dia sudah lama menganggap Yeyuan sebagai penatuannya dan memperlakukannya sebagai pemandu alkimia dao, serta memperlakukannya sebagai senior seperti dewa. Membuatnya menghianati Yeyuan, dia tidak bisa melakukannya. Anak yang tidak berbakti, jangan sampai kamu lupa identitasmu. Empirean Piljade berkata dengan marah. Cara Yunyi melakukan sesuatu dengan serius membuatnya kehilangan muka. Itu hanya menamparkan wajah secara terang-terangan. Keturunannya sendiri sebenarnya berdiri di pihak musuh. Yunyi memasang ekspresi tegas saat dia berkata, Tuan kakek, Yunyi tidak berani melupakan identitasku sedetikpun. Sama seperti saat itu, ketika guru meminta YR untuk menghianati Klut Pilgrit Imperial Capital. Sekarang, membuat YR menghianati Elang Surgawi, aku juga tidak bisa melakukannya. Kakek buyut, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan pergi. Empirean Piljade berkata dengan mendengus dingin, jika aku bilang tidak. Yunyi sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata dengan suara serius, kalau begitu YR hanya bisa mati bersama dengan Elang Surgawi. Seperti yang dia katakan, dia berbalik dan kembali ke puncak tembok kota, dan berdiri berdampingan dengan Baitong. Baik, baik, baik. Memikirkan bahwa saya, Piljade, bijaksana seumur hidup, tetapi saya sebenarnya membesarkan keturunan yang tidak berbakti seperti Anda. Lupakan, Empirean ini akan menerimanya karena aku tidak memilikimu, keturunan ini. Empirean Piljade berulang kali mengatakan, baik, tiga kali. Bisa dilihat betapa marahnya dia saat ini. Tatapannya menjadi gelap saat dia berkata dengan suara yang jelas, orang-orang di kota dengarkan. Empirean ini datang ke sini hari ini untuk membalas permusuhanku dengan Ye Yuan Pang. Mereka yang merupakan pengikut tersumpah Ye Yuan semuanya harus ditangkap dalam satu gerakan hari ini. Tetapi Empirean ini peduli dengan kesejahteraan setiap makhluk hidup dan tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Saat ini, siapapun yang melangkah maju dan menyerah, Empirean ini dapat menyelamatkan hidup mereka dan membiarkan masa lalu berlalu. Faktanya, Klute Pilgrit Imperial Capital bahkan akan memiliki tempat untukmu. Petik 2 Membalas dendam adalah satu hal, tetapi apa yang lebih dihargai oleh Empirean Piljade adalah Formula Pil. Formula Pil adalah masa depan Aliansi Perbatasan Selatan. Saat ini, Aliansi Perbatasan Selatan hanyalah distributor Myriad Treasure Tower, keuntungan mereka sangat sedikit. Tetapi dengan Formula Pil, semuanya akan berbeda. Ada juga satu hal, Pil obat yang dihasilkan Elang Surgawi, kualitasnya lebih tinggi daripada yang ada di tempat lain. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa para alkemis Elang Surgawi memiliki standar tinggi. Para alkemis menara Pil Heavenly Eagle semuanya adalah pilar masyarakat. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Dengan begitu banyak orang berbakat, membunuh mereka akan terlalu sia-sia. Apa yang dikejar Empirean Piljade adalah manfaat dan bukan pembantaian. Oleh karena itu, sebelum dia merawat Elang Surgawi, dia secara alami harus meminta beberapa alkemis. Di bawah pasukan Aliansi Perbatasan Selatan, kota Kekaisaran Elang Surgawi sudah lama berbahaya seperti tumpukan telur yang ditumpuk di atas satu sama lain. Piljade memiliki keyakinan bahwa selama para alkemis ini tidak bodoh, mereka akan menilai situasi. Tapi satu napas berlalu. Tiga napas berlalu. Sepuluh napas berlalu. Tidak ada yang melangkah maju. Tidak satu pun. Ekspresi Piljade menjadi semakin buruk dan dia berkata dengan suara serius, kalian semua yakinlah, dengan Empirean ini di sekitar, tidak ada seorang pun dari Heavenly Eagle yang berani bergerak melawan kalian semua. Aliansi Perbatasan Selatan pihak ini memiliki ahli sebanyak awan. Dia sendiri bahkan seorang ahli tak tertandingi dari Cakrawala ke-9 Empirean. Pertempuran ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Tapi masih belum ada yang keluar. Piljade Empirean, menyerahlah pada ini. Tidak ada yang akan pergi dengan Anda. Kita akan hidup dan mati bersama dengan elang surgawi. Berhentilah mencoba memenangkan dukungan populer di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda mendambakan formula pil? Masih tampil di sini? Tidakkah menurutmu itu memalukan? Berhenti bermimpi. Bahkan jika kita mati, kita juga akan membawa formula pil ke dalam peti mati. Jika Anda memiliki kemampuan, carilah Kaisar Surgawi Miria Tresor dan tujuh keluarga kuno yang hebat untuk meminta formula pil. Petik 2 Tiba-tiba, serangkaian suara berisik datang dari kota. Seniman bela diri dan alkemis di kota semuanya melepaskan semburan pelecehan terhadap Empirean Piljade. Empirean Piljade marah sampai ekspresinya sangat marah, dan hatinya sangat terkejut. Mungkinkah warga sipil Heavenly Eagle Imperial City adalah sekelompok orang putus asa yang tidak takut mati? Apakah ada tempat seperti itu di seluruh dunia Heavenspun? Mengapa? Mengapa orang-orang ini lebih memilih mati daripada rela menyerah? Mendengar suara kutukan yang datang dari sini, pihak aliansi perbatasan selatan sangat terkejut. Apakah orang-orang ini semua gila? Mungkinkah mereka semua tidak takut mati? Tempat macam apa elang surgawi itu? Kenapa mereka semua seperti orang gila? Sebenarnya tidak ada orang yang menyerah. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kota kekaisaran elang surgawi memiliki kohesi saat ini? Itu diperoleh oleh Ye Yuan dengan hidupnya. Hanya ketulusan yang bisa ditukar dengan ketulusan. Hubungan yang diikat menjadi satu dengan manfaat akhirnya tidak bisa berjalan jauh. Bai Tong memandang Empirean Piljade dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, berhentilah melakukan upaya yang sia-sia. Ye Yuan kemampuan bocah itu tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Bahkan jika kota kekaisaran elang surgawi bertarung sampai prajurit terakhir, juga tidak akan ada orang yang menyerah. Tidak mungkin bagi Anda untuk membawa formula Pil juga. Menggunakan skema ini di kota kekaisaran elang surgawi, selain meminta omelan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Petik 2 Empirean Piljade marah sampai otot-otot di wajahnya berkedut. Dia tidak mengharapkan situasi ini dari awal hingga akhir. Dia berpikir bahwa begitu tentara tiba, bukankah kota kekaisaran elang surgawi yang kecil akan gemetar ketakutan dan hancur berkeping-keping. Tapi siapa yang tahu bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang gila yang tidak takut mati. Tidak ada yang lolos. Tidak ada yang menyerah juga. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki Ye Yuan orang ini? Dia jelas sudah mati. Jadi untuk apa orang-orang ini bertahan pada akhirnya? Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara dingin, baiklah. Karena itu masalahnya, maka kalian semua bisa pergi dan mati. Empirean ini ingin melihat apakah itu benar-benar tulang keras di dalam kota kekaisaran ini. Petik 2 Selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dengan megah. Ratusan Empirins dan Dewa Sejati yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, momentum mereka mencengangkan. Bab 2213, Raja kembali. Sialan, sudah lama aku tidak merasakan darahku mendidih karena kegembiraan seperti ini. Membunuh, 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 saudaraku, bunuh untukku. Di atas tembok kota, wajah bekas luka Long Xiao tampak sangat buas, membawa sekelompok saudara dan menyerbu. Semuanya, ikuti kakak Sun. Bunuh sekelompok manusia bodoh ini. Teriak Long Sun. Untuk apa kau melawanku? Ikuti kakak Tian dan habisi semua ini. Long Xiao Tian masih bersaing dengan Long Sun. Sebelum datang, Ye Yuan memberi mereka sejumlah pil obat. Saat ini, kelompok orang ini sudah menerobos ke alam Empirean. Ditambah dengan garis keturunan ras naga yang kuat, kekuatan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Kedua kubu itu mirip dengan dua tirai raksasa di langit. Mereka akan segera berkumpul bersama. Adapun Empirean Piljade, Grandmaster ini, masing-masing dari mereka berdiri dengan tangan di belakang, duduk dan menuai rampasan nanti. Tiba-tiba, sesosok-sosok menyela di antara dua kubu utama. Tatapan Empirean Piljade berubah niat dan dia menghentikan semua orang dengan gerakan tangan, dan berkata dengan cemberut, Flutterfeder, apa artinya ini? Mungkinkah Myriad Treasure Tower Anda benar-benar akan berperang dengan aliansi perbatasan selatan? Petik 2 Di permukaan, ini adalah perang antara Empirins. Namun pada kenyataannya, itu adalah sekelompok Kaisar Surgawi yang mengendalikan di belakang layar. Alasan mengapa itu tertunda selama beberapa dekade adalah karena Kaisar Surgawi Myriad Treasure dan tujuh keluarga kuno yang tertutup. Faksi Kaisar Surgawi di belakang aliansi perbatasan selatan bersaing dengan dua kekuatan ini. Di masa lalu, karena Ye Yuan sosok penting ini ada, kedua kekuatan ini secara alami dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap elang surgawi. Namun seiring berjalannya waktu, harapan Ye Yuan untuk kembali hidup-hidup menjadi semakin suram. Baru pada saat itulah Kaisar Surgawi Myriad Treasure dan tujuh keluarga kuno yang tertutup secara bertahap mencapai kompromi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Empirean Piljade berani meluncurkan perang skala besar seperti itu? Di balik perang yang tampak sederhana, ternyata melibatkan keuntungan yang luar biasa. Flutterfeder melihat ke arah Empirean Piljade dan berkata dengan dingin, Empirean yang datang hari ini hanya mewakili diriku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Myriad Treasure Tower. Alis Empirean Piljade sedikit berkerut, menunjukkan ekspresi tidak senang. Bukankah orang ini menyebabkan masalah? Anda mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Myriad Treasure Tower dan jadi tidak ada apa-apanya. Anda, Empirean Flutterfeder, adalah perwira tinggi di bawah Kaisar Surgawi Myriad Treasure, sebuah eksistensi yang sangat mungkin menjadi Dewa Alkimia bintang 8 di masa depan. Jika Anda mati di sini, bukankah Kaisar Surgawi Myriad Treasure mempertaruhkan segalanya untuk bertarung dengan saya? Pada saat ini, sosok lain muncul di samping Flutterfeder. Itu adalah Empirean Chow Yuan. Tambahkan orang tua ini, adik Flutterfeder, aku tidak bisa membiarkanmu bertarung sendirian. Empirean Chow Yuan memandang Flutterfeder dan berkata sambil tersenyum ringan. Ekspresi Empirean Piljade berubah. Empirean Chow Yuan adalah ahli puncak Empirean yang perkasa, kekuatannya tidak lebih buruk dari miliknya. Pengaruh penampilan orang ini pada situasi pertempuran sangat besar. Flutterfeder tertawa keras dan berkata, kakak Chow Yuan, orang baik. Empirean Chow Yuan tertawa dan berkata, orang tua ini sendirian dan tidak memiliki belenggu. Sebaliknya, Anda lah yang bisa mengesampingkan benda tua Kaisar Surgawi Myriad Treasure itu dan datang membantu. Kau lah yang benar-benar cukup setia. Keduanya bertukar pandang dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Melihat kedua orang ini muncul, Baitong dan yang lainnya sangat bersemangat. Empirean Piljade marah sampai ekspresinya berubah menjadi marah. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran tanpa ketegangan ini akan berulang kali terjadi secara tiba-tiba. Sampai sekarang, sepertinya tidak ada satu hal pun yang berjalan sesuai keinginannya. Tatapan Empirean Piljade berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara serius, Bagus sekali. Empirean ini selalu sangat mengagumi kekuatan Saudara Cao Yuan. Hari ini, saya akan bertanding dengan Saudara Cao Yuan. Adapun Empirean Flutterfeder, pihak mereka memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Secara alami ada seseorang untuk menanganinya. Tatapan Empirean Cao Yuan berubah tajam, dan dia berkata sambil tertawa lebar, kamu munafik, hanya memilih untuk mendengar hal-hal yang baik. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang berdebat denganmu? Ayo! Setelah dia selesai berbicara, aura Empirean Cao Yuan dilepaskan sepenuhnya. Tekanan mengerikan membuat hati semua seniman bela diri melompat. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai alam Empirean, mereka bahkan tidak dapat berdiri kokoh di udara. Ini adalah puncak pembangkit tenaga listrik puncak ke-9 Cakrawala Empirean. Saat Empirins Cakrawala ke-9 pindah, pertempuran ini menjadi membingungkan dan membingungkan. Empirean Piljade juga merasa gugup. Aura Empirean Cao Yuan sangat kuat dan sebenarnya samar-samar memiliki tanda-tanda menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Sepertinya pangtua ini memperoleh manfaat besar dari Klut Pil Samit terakhir kali. Empirean Piljade diam-diam mengutuk dengan penuh kebencian. Saat Empirean Cao Yuan melepaskan auranya, dia menjadi agak khawatir. Begitu dia kalah, pertarungan ini akan sangat sulit untuk dikatakan. Empirean Cao Yuan tersenyum dingin ketika dia melihat situasinya dan berkata, mengapa? Tidak berani datang lagi, bocah Piljade. Petik 2. Wajah Piljade jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, siapa yang takut pada siapa? Selesai berbicara, kekuatan Empirean Cakrawala ke-9 dilepaskan sepenuhnya. Dia sebenarnya nyaris tidak berhasil melawan Empirean Cao Yuan secara setara. Pertempuran hebat itu berada di titik ledakan. Yo, sangat hidup. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Suara ini, sepertinya sedikit familiar. Empirean Cao Yuan dan Empirean Flutterfeder bertukar pandang, kedua pikiran mereka bergetar. Di pihak Elang Surgawi, Bai Tong dan yang lainnya juga merasakan pikiran mereka bergetar. Ini yang mulia, yang mulia tidak mati, yang mulia kembali. Ning Tianping berkata dengan sangat gembira. Pada saat ini, kekosongan bergetar. Tiga sosok muncul. Ada seorang pemuda berpakaian putih di tengah. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Hahaha, itu yang mulia. Ini benar-benar yang mulia. Dia tidak mati. Dia kembali. Apa yang aku bilang? Yang mulia tidak bisa dibunuh. Yang mulia perkasa. Yang mulia perkasa. Dengan munculnya Ye Yuan, sisi Elang Surgawi tampaknya telah tersulut sekaligus. Tulang punggung mereka, pemimpin spiritual mereka, raja mereka akhirnya kembali. Semua orang sepertinya sudah gila, berteriak, bersorak untuk tuan di hati mereka. Di sisi yang berlawanan, pusat kekuatan aliansi perbatasan selatan semuanya sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seluruh kota kekaisaran bersorak untuk kembalinya Ye Yuan. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki orang ini? Kaki Ye Yuan menginjak formasi susunan. Melihat empirean Pil Jade, dia tersenyum ringan dan berkata, Pil Jade, tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu masih tidak berguna. Kemunculan tiba-tiba Ye Yuan membuat empirean Pil Jade ketakutan. Namun, dia menemukan dengan sangat cepat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ye Yuan. Dia sebenarnya tidak memiliki jejak undulasi esensi surgawi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya, energi vital Ye Yuan sangat lemah. Jelas, itu adalah tubuh yang terluka parah. Sepertinya rumor tentang kematiannya bukanlah rumor yang tidak berdasar. Hanya saja anak ini memiliki kehidupan yang ulet dan sebenarnya tidak mati. Karena dia lumpuh, lalu untuk apa dia masih mengingatnya? Pil Jade tertawa dingin dan berkata, Nak, lihat mata pelajaranmu itu. Betapa mereka sangat menantikan kepulanganmu. Sangat disayangkan bahwa, apa yang menunggu mereka adalah lumpuh. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa wajah orang lumpuh sepertimu yang masih harus kembali dan menjadi penguasa kota mereka. Saat kata-kata ini keluar, baru saat itulah semua orang terbangun. Mereka semua tenggelam dalam kegembiraan sebelumnya dan tidak memperhatikan kelainan Ye Yuan. Sekarang, hanya setelah mendengar kata-kata empirean Pil Jade, mereka menemukan bahwa kondisi Ye Yuan sangat buruk. Di sana, bahkan tidak ada jejak undulasi esensi surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sisi elang surgawi yang masih bersorak gembira sebelumnya segera terdiam. Tidak ada undulasi esensi surgawi yang menandakan bahwa dunia kecil telah benar-benar hancur. Maka bukankah yang mulia, benar-benar menjadi cacat? Semangat yang baru saja bangkit di pihak elang surgawi segera padam. Tapi Ye Yuan tidak keberatan dan berkata dengan senyum tipis, Jadi apa? Dengan saya di sekitar, elang surgawi aman dan sehat. Petik 2 Bab 2214 hanya menjalankan tugas. Kata-kata Ye Yuan membuat pikiran orang-orang elang surgawi bergetar. Yang mulia masih sangat mendominasi saat berbicara. Entah kenapa, kata-kata yang keluar dari mulut Ye Yuan begitu meyakinkan. Bahkan jika dia saat ini hanya cacat. Dengan Anda di sekitar, elang surgawi aman dan sehat. Hahaha, Benar-benar membuat Empyrean ini mati karena tertawa. Seorang lumpuh yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi benar-benar berani mengatakan kesombongan semacam ini. Empyrean Piljade tertawa keras dan berkata. Tembakan besar di sisi aliansi perbatasan selatan juga semua menggelengkan kepala satu demi satu dan tidak bisa menahan tawa. Sampah yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi, mengapa mereka memperhatikannya? Tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikan Empyrean Piljade. Dengan jentikan ujung jarinya, garis kuning pucat muncul di antara dua kubu utama. Seolah-olah garis ditarik di langit. Mereka yang melewati batas akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata acu-ta'acu Ye Yuan keluar, tampak agak ceroboh. Dengan ini, pihak aliansi perbatasan selatan diejek lebih keras. Hahaha, seorang cacat benar-benar berani mengucapkan bualan tak tahu malus semacam ini. Semuanya, serang untukku. Aku ingin melihat bagaimana orang lumpuh bisa membunuh kita tanpa ampun. Empyrean Prout Club melompati yang paling bahagia, membawa sekelompok bawahan dan bergegas. Ingin memblokir seluruh aliansi perbatasan selatan dengan menarik garis, kamu, si cacat ini, juga terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Semuanya serang bersama. Lihat bagaimana si lumpuh ini membunuh tanpa ampun. Cukup banyak empyrean yang benar-benar memalingkan muka atas ancaman Yeyuan dan membawa sekelompok besar orang, langsung menyerbu. Ketika Pil Jade melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran dingin. Meskipun dia ditahan oleh empyrean Cao Yuan, kekuatan tempur kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tindakan Yeyuan murni main-main. Ekspresi di sisi Heavenly Eagle berubah, Bai Tong dan yang lainnya akan bergegas. Tapi Yeyuan berbalik dan berkata dengan dingin, semua mundur. Wajah semua orang berubah, berhenti satu demi satu. Segera, tentara aliansi perbatasan selatan menerobos garis yang ditarik Yeyuan. Prout Clout memimpin dan berkata dengan senyum dingin, Berat, empyrean ini menerobos garis ini sekarang, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Hari ini, empyrean ini akan Tepat pada saat ini, jari Yeyuan menjentikan ringan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, seratus aliran pikiran sembilan surga yang mendalam menundukkan Grand Array, bunuh. Di atas kekosongan, garis-garis cahaya kemasan menyala, mengiris ruang menjadi potongan-potongan seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata empyrean Prout Clout di ucapkan di tengah jalan ketika tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkoyak. Dia tidak bisa bicara lagi. Empyrean Cakrawala ketiga, Empyrean Prout Clout, mati. Ah! 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 Langit Heavenly Eagle Imperial City, tangisan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Mayat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya jatuh berturut-turut. Pembangkit tenaga listrik yang melewati garis kuning itu semuanya mati. Dalam sekejap, pihak aliansi perbatasan selatan menderita banyak korban. Pembangkit tenaga listrik yang belum melewati batas itu menjadi pucat karena ketakutan dan berhenti satu demi satu. Bagaimana mereka masih berani maju? Semua orang memandang Yeyuan dengan wajah ngeri, seolah-olah mereka telah melihat bintang jahat. Dalam selusin napas pendek, ada ribuan Empirins dan Dewa Sejati yang jatuh. Namun, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Upil Empirean Piljade mengerut, sepasang mata terpaku pada Yeyuan, penuh keterkejutan. Formasi Susunan Dalam sekejap, Yeyuan meletakkan formasi susunan yang sangat besar di atas kekosongan. Mereka yang memasuki formasi susunan ini semuanya garotet. Masalahnya adalah, bahkan dia, ahli perkasa Empirean Cakrawala ke-9 ini, sebenarnya tidak tahu bagaimana Yeyuan meletakkan formasi juga. Kapan pencapaian formasi susunan anak laki-laki ini menjadi begitu kuat juga? Lupakan alam Dewa Sejati, Empirean Proutlut adalah ahli perkasa Empirean Cakrawala ke-3, dia benar-benar dipotong-potong seperti memotong sayuran begitu saja. Seberapa besar kekuatan formasi arah ini? Itu sunyi senyap di atas kehampaan. Tidak ada yang berani meremehkan Yeyuan si lumpuh ini lagi. Sementara pasukan aliansi perbatasan selatan juga semuanya berhenti di depan garis kuning. Tidak ada yang berani mengambil setengah langkah lagi. Empirean Cao Yuan memandang ke arah Empirean Pil Jade dengan tatapan aneh dan berkata dengan senyum dingin, cacat. Huhu, Pil Jade, penglihatanmu seburuk sebelumnya. Tuan Yeyuan perkasa. Tuan Yeyuan perkasa. Ketika subjek elang surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka mulai berteriak kegirangan. Bahkan tanpa esensi surgawi, kekuatan tak terkalahkan yang mulia masih tidak bisa dilanggar. Empirean Pil Jade terbakar amarah. Mengepalkan rahangnya rat-erat, dia berteriak dengan marah. Yeyuan pang. Empirean ini ingin melihat berapa banyak trik yang kamu miliki. Aliansi perbatasan selatan, perhatikan perintahku. Semua pembangkit tenaga listrik Empirean, serang bersama. Hancurkan elang surgawi. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat formasi susunan Yeyuan, itu juga tidak mungkin untuk memblokir pembangkit tenaga listrik Empirean tahap akhir. Grandmaster itu semuanya adalah ahli perkasa Empirean tahap akhir. Itu tidak lebih dari angan-angan untuk formasi susunan belaka yang ingin memblokir mereka. Empirean Windrider dan pembangkit tenaga listrik Grandmaster itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi melihat dengan tangan terlipat. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa tindakan ini hari ini benar-benar akan dipaksakan ke dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi panah itu berlekuk dan sudah tidak punya pilihan selain melepaskannya. Tidak menjatuhkan Heavenly Eagle hari ini, tidak akan ada lagi aliansi perbatasan selatan di masa depan. Karena itu, Yeyuan harus mati. Lebih dari 10 pembangkit tenaga Super Empirean tahap akhir pindah, seberapa mengejutkan keributan itu. Apalagi bahkan ada beberapa lusin Empirean di belakang mereka. Yeyuan berkata dengan dingin, Tuan-tuan, dengarkan kata-kata nasihat Ye ini. Tarik sekarang dan semuanya masih bisa didiskusikan. Melewati garis ini, itu menjadi musuh bebuyutan Ye ini. Mulai hari ini, tidak dapat didamaikan sampai mati. Empirean Piljade tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Mulai hari ini. Bagaimana kabarmu setelah hari ini? Wah, Empirean ini tahu bahwa kamu adalah sage kedua yang omong kosong, tapi itu adalah gelar ras iblis. Apakah kamu berencana membawanya ke ras manusia untuk mengancam kita? Biarkan saya memberitahu Anda, hari ini, tidak peduli siapa yang datang, Anda juga tidak dapat diselamatkan. Petik 2 Oh, apakah begitu? Suara Empirean Piljade belum memudar ketika sosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Saat orang ini muncul, wajah Empirean Piljade dan pembangkit tenaga listrik lainnya berubah satu demi satu. Sungguh aura yang menakutkan. Orang ini memberi mereka perasaan yang tak terduga. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Murid Empirean Piljade mengerut dan dia berkata dengan suara serius, Tidak peduli siapa dirimu yang terhormat, pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi. Jangankan bahwa Anda bahkan seorang Kaisar Surgawi iblis. Mungkinkah Anda berencana bergerak melawan kami dengan risiko kecaman universal? Petik 2 Aura iblis di tubuh pihak lain mengepul ke langit. Bagaimana bisa Empirean Piljade tidak mengenali? Dia sudah secara kasar menebak identitas orang lain. Hanya saja dia tidak memperhatikannya. Lupakan Kaisar Surgawi ras iblis, bahkan jika imam besar leluhur suci datang sendiri, dia juga tidak akan berani berperilaku kejam di wilayah ras manusia. Kaisar Surgawi tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi. Ini adalah aturan tak tertulis yang dipatuhi oleh semua Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, kekuatan utama ras iblis berlari ke wilayah ras manusia untuk membunuh orang. Setelah hal semacam ini terjadi, segalanya akan meledak. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin, Kaisar ini adalah star drive di bawah komando imam besar leluhur suci. Saya hanya datang untuk menjalankan tugas. Kalian semua tidak perlu membuat keributan besar. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang menarik nafas dingin. Star drive imam besar. Mereka yang hadir sebagian besar terlibat dalam alkimia. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui reputasi High Priest Star Drive. Ini adalah salah satu dari sebelas murid di bawah komando imam besar leluhur suci. Tunggu, apa yang baru saja dia katakan? Menjalankan tugas. Sosok seperti apa High Priest Star Drive itu? Siapa yang memiliki kualifikasi ini untuk membuatnya menjalankan tugas? Tiba-tiba, tatapan semua orang beralih ke Yeyuan, sangat terkejut. Bab 2215, Pil Kekacauan Samsara B. Jalankan tugas. Apa telingaku bermasalah? High Priest Star Drive adalah kekuatan utama puncak sejati. Membuatnya datang dan menjalankan tugas. Semua orang mengatakan bahwa Yeyuan adalah sage kedua dari kuil imam. Saya bahkan berpikir bahwa itu hanya nominal. Saya tidak menyangka, statusnya sebenarnya sangat tinggi. Petik 2 Dewa Alkimia bintang tujuh aliansi perbatasan selatan semuanya membuka mulut lebar-lebar, menatap Yeyuan dengan sangat terkejut. Hal semacam ini secara serius menumbangkan pemahaman mereka terlalu banyak. High Priest Star Drive adalah eksistensi super bintang delapan tahap akhir. Dia memiliki status yang memberi tip pada timbangan di seluruh dunia alkimia. Kekuatan besar seperti itu, mereka tidak memiliki nasib baik untuk bertemu dalam hidup mereka juga. Tapi kekuatan besar seperti itu sebenarnya hanya di sini untuk menjalankan tugas. Namun, adegan berikut semakin menegaskan pikiran mereka. High Priest Star Drive membungkuk hormat ke arah Yeyuan dan berkata, Jimo menawarkan salam kepada sage kedua. Yeyuan mengangguk sedikit, tapi tatapannya berkilauan. Melihat Jimo kali ini, dia bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya. Aku sudah merepotkanmu untuk melakukan perjalanan, kata Yeyuan. Jimo tersenyum dan berkata, tidak masalah, itu hanya seharusnya. Yeyuan juga tersenyum dan berkata, selamat kepada saudara Jimo karena telah membuat peningkatan besar dalam kekuatan. Jimo juga menyeringai dan membungkuk lagi dan berkata, datanglah kali ini, justru untuk berterima kasih kepada sage kedua. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih apa. Mampu memahami berbagai hal, itulah kesempatan keberuntunganmu. Petik 2 Percakapan dua orang ini membuat semua orang tercengang lagi. Mengenai kekuatan High Priest Star Drive meningkat pesat, mengapa dia harus berterima kasih kepada Yeyuan? Mungkinkah Yeyuan sudah kuat sampai-sampai dia bisa dengan santai memberikan petunjuk ke High Priest Star Drive? Ini, bagaimana ini mungkin? Namun, beberapa Empirins adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Tatapan mereka berkedip, sepertinya mengingat sesuatu. Seorang Grandmaster berkata, saya mendengar bahwa Yeyuan memecahkan game catur abadi, jangan bertanya, di wilayah West Spirit saat itu. Itu adalah High Priest Star Drive yang membawanya. Dengan Yeyuan yang menyelesaikan permainan, High Priest Star Drive menonton di samping, dia mungkin mendapatkan banyak keuntungan. Petik 2 Sebenarnya ada hal seperti itu. Game catur abadi, As Not, itu, aku juga pernah mendengarnya sebelumnya. Itulah pertarungan antara leluhur obat dan imam besar leluhur suci. Seseorang seperti Yeyuan bisa memecahkan kebuntuan juga. Grandmaster itu menghela nafas dan berkata, awalnya, Empyrean ini secara alami juga tidak mempercayainya. Tapi, High Priest Star Drive datang secara pribadi. Jadi masalah ini secara alami tidak akan palsu. Petik 2 Klan Iblis pada akhirnya terlalu jauh dari ras manusia. Secara alami ada potongan informasi yang hilang ketika berita itu datang. Oleh karena itu, terhadap berita ini, para Empyrean ini secara alami setengah meragukan. Terutama bahwa mereka melihat kekuatan Yeyuan sebagai sedikit. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan permainan catur di mana leluhur kedokteran dan imam besar leluhur suci berhadapan. Hanya saja melihatnya hari ini, masalah ini benar-benar tidak mungkin lebih nyata. Kakak Jimo, sudahkah kamu membawa barang-barang yang aku inginkan? Kata Yeyuan. Jimo sedikit menganggup dan berkata, menerima berita sage kedua, Jimo tidak berani berhenti sejenak dan mengumpulkan obat-obatan roh dan bergegas. Saat dia berkata, Jimo mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, apa yang dibutuhkan sage kedua, aku akan melakukannya atas namamu. Yeyuan menganggup dan berkata, aku harus merepotkanmu. Tubuh Yeyuan tidak memiliki esensi surgawi dan bahkan tidak bisa membuka cincin penyimpanan sama sekali. Oleh karena itu, itulah mengapa dia membutuhkan Jimo untuk melakukannya atas namanya. Selesai berbicara, Yeyuan berbalik dan berkata kepada Empirean Piljade, baru saja, kamu mengatakan bahwa aku sampah. Ekspresi Empirean Piljade berkedip tanpa henti. Apa jenis penglihatan yang dia miliki? Dia secara alami melihat situasi sebenarnya Yeyuan dengan satu pandangan. Yeyuan saat ini, dunia kecilnya telah runtuh. Dia tidak dapat mengakomodasi esensi surgawi sama sekali. Orang seperti ini, apa dia kalau bukan sampah? Tidak peduli seberapa kuat formasi Dao, apa gunanya jika seseorang tidak bisa berkultivasi? Dia tersenyum dingin dan berkata, mungkinkah apa yang dikatakan Empirean ini salah? Yeyuan tersenyum sedikit dan berkata, Piljade, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat siapa sampahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Yeyuan, memiliki keputusan akhir di dunia alkimia perbatasan selatan. Piljade terkejut dalam hati, mungkinkah bocah ini benar-benar memiliki beberapa metode dan dapat pulih? Tapi, dengan dunia kecilnya yang hancur, bahkan jika leluhur kedokteran datang, itu akan sulit untuk diperbaiki juga, kan? Belum menunggu dia bereaksi, ujung jari Yeyuan menjentikan seperti hantu. Satu demi satu formasi arai dibangun dalam kekosongan. Melihat penampilannya, siapa yang masih tidak tahu bahwa Yeyuan ingin memperbaiki pil? Mereka semua tahu bahwa dia menggunakan formasi daupil revinemen, tapi pil obat macam apa yang Yeyuan akan saring agar bisa membiarkan dirinya pulih. Namun, kecemerlangan teknik Yeyuan dan kompleksitas formasi susunan membuat semua orang diam-diam khawatir. Formasi susunan yang Yeyuan atur, mereka belum pernah melihat satu pun sebelumnya. Sepuluh husur gawi mutlak. Tiba-tiba, Yeyuan memanggil dengan keras. Jimo menjentikan jarinya, obat roh terbang menuju formasi susunan. Desir. Obat roh memasuki formasi dan segera berubah menjadi tumpukan bubuk. Tapi gerakan tangan Yeyuan tidak berhenti dan masih meletakkan formasi dengan hirup pikuk. Buah roh azure yang tidak masuk akal. Emas Orchid Erdsun Kuno. Mulut Yeyuan mengucapkan nama obat roh peringkat tujuh demi satu dari waktu ke waktu. Obat-obatan roh peringkat tujuh ini semuanya sangat berharga. Sangat sulit bagi Yeyuan untuk ingin mengumpulkan mereka. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memberi tahu kuil imam agar Jimo membebaskan mereka. Jimo mengirim obat-obatan roh ke dalam formasi susunan dengan sangat kooperatif. Mereka disempurnakan dalam formasi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Bahkan rona aneh dalam tatapan Jimo juga berangsur-angsur menebal. Dengan penglihatannya, dia sebenarnya tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Yeyuan. Ketika pil memasuki peringkat tujuh, sangat jarang orang pergi dan memperbaiki pil dengan formasi dao lagi. Mengenai kerumitannya, orang awam sama sekali tidak bisa membayangkannya. Selain itu, tidak ada orang yang menggunakan metode Yeyuan untuk memperbaiki pil dengan formasi dao. Formasi dao pil revinemen dilakukan dengan mengatur semua formasi arai, dan kemudian menempatkan obat-obatan roh di dalamnya, dan membiarkan formasi arai menyelesaikan proses penyempurnaan dengan sendirinya. Tapi Yeyuan sedang menyempurnakan obat-obatan roh tangkai demi tangkai. Metode semacam ini, mereka belum pernah melihat sebelumnya sama sekali. Tetapi setiap obat roh serta bagian yang dikirim Yeyuan ke dalam formasi susunan, Dewa Alkimia bintang tujuh itu semua mempelajarinya secara mendalam. Bagaimana jika ini adalah pil obat yang luar biasa? Hanya saja mereka tidak memikirkannya, Yeyuan berani memurnikan pil di depan begitu banyak dari mereka, bagaimana dia bisa takut pada mereka yang diam-diam belajar? Empyrean Pil Jade mencibir dengan dingin dan berkata dengan jijik, teori obat itu benar-benar sampah. Formasi susunannya terlalu banyak dan tidak teratur. Pil obat omong kosong macam apa yang bisa disempurnakan oleh formasi susunan seperti itu? Petik 2 Di sampingnya, Empyrean Windrider juga menganggup dan berkata, dengan dunia kecilnya yang hancur berantakan, itu benar-benar di luar penebusan. Dalam pandangan saya, anak laki-laki ini hanya berbicara besar untuk membuat orang terkesan. Formasi arai tumbuh semakin besar dan semakin kompleks. Sebuah gedung tinggi berdiri dari tanah. Seolah-olah Yeyuan menggunakan blok bangunan untuk membangun gedung pencakar langit. Bangunan ini memakan waktu 10 hari dan malam. Pada saat ini, separuh langit dipenuhi bintang, seolah-olah Yeyuan menanamkan bintang-bintang ke langit sangat indah. Yeyuan menjentikkan jarinya, menembak ke arah sudut formasi susunan. Formasi naik, pil mengembun. Mendering. Dengan suara yang tajam, seluruh formasi susunan tampaknya menjadi hidup secara tiba-tiba. Gemuruh. Kekosongan itu bergetar. Cahaya tak berujung terpancar keluar. Seluruh formasi arai tiba-tiba tampak hidup kembali. Aura yang sangat mengejutkan meledak. Ekspresi Jimo berubah liar, dan dia berteriak kaget. Ini. Ini adalah aura dunia yang lengkap. Sage kedua menggunakan formasi susunan dan membangun dunia yang lengkap. Petik 2. Pilkeos Samsara. Kentalkan. Gemuruh. Tiba-tiba, cahaya menyatu dengan cepat. Pil obat yang memancarkan cahaya kemasan tergantung di atas kehampaan dengan tenang. Bab 2216, Pil Dao. T. Aura Dao. Jimo melihat pil obat emas yang ditangguhkan dengan tenang. Matanya penuh kejutan, dan dia merasa tenggorokannya agak kering. Pil obat emas sangat mempesona, melotot sampai semua empirins tidak bisa membuka mata mereka. Gelombang yang keluar dari pil obat membuat wajah semua orang berubah drastis. Mereka belum pernah melihat aura seperti itu dari pil obat. Aura semacam ini sangat dalam, sangat luas, seolah-olah menghadapi seluruh dao surgawi. Seolah-olah itu bukan pil obat, tapi dunia. Ekspresi Empyrean Pil Jade berubah liar dan dia berkata dengan kaget, ini. Ini adalah aura dao besar. Mengapa ada aura dao besar dalam pil obat? Pil obat macam apa ini? Mengapa ada undulasi yang begitu ajaib? Terlalu aneh. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Para empirins yang hadir semuanya terkejut, tidak bisa berkata-kata. Pil obat yang disempurnakan yeyuan ini sudah sepenuhnya melampaui pemahaman mereka. Ada jejak akumulasi dao yang tersembunyi di pil obat, ini adalah pengetahuan umum. Tapi akumulasi dao dan aura grit dao, itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Aura dao besar, yang merupakan sumber dao, adalah aturan paling mendasar di dunia ini. Mengapa leluhur dao kuat? Karena mereka memperoleh pengakuan dari sumber dao, mengendalikan aturan di suatu wilayah. Dan akumulasi dao seperti kunang-kunang di depan sumber grit dao. Tidak akan salah, meskipun aura dao masih sangat lemah, pil obat ini sudah menyentuh batas pil dao. Desis, layak menjadi orang yang dipilih guru, benar-benar menakutkan. Jimo menatap Yeyuan dan menarik nafas dingin, dengan paksa menenangkan hatinya. Para empirins yang hadir semuanya tidak tahu apa arti pil obat ini. Tapi dia tahu. Pil obat ini mewakili bahwa Yeyuan akan memasuki jajaran alkemis top di dunia ini. Dia akan maju bahu-membahu dengan leluhur kedokteran dan imam besar leluhur suci. Dan ini juga mewakili superlatif dari dao alkimia dunia heaven span. Pil obat semacam ini disebut, pil dao, oleh imam besar leluhur suci. Pil dao melampaui pil surgawi, berdiri setara dengan dao surgawi. Ada begitu banyak dewa alkimia bintang delapan di dunia rentang langit, tetapi mengapa leluhur kedokteran dan imam besar leluhur suci mengjulang di atas semua kehidupan. Dia, Hypriya Star Drive, juga seorang ahli tak tertandingi bintang delapan tahap akhir, tetapi dia juga tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan mereka. Alasannya adalah karena pil dao. Itu adalah tingkat keterampilan alkimia lain dan sudah dipisahkan dari tingkat pil surgawi. Namun, terlepas dari apakah itu leluhur obat atau imam besar leluhur suci, mereka berdua tidak dapat memperbaiki pil dao yang sebenarnya. Jika tidak, leluhur obat tidak akan menjadi leluhur obat, tetapi hanya leluhur dao. Namun pada langkah ini, jelas, dua kekuatan besar ini bisa berjalan di depan. Itu adalah alam yang misterius dan sulit dipahami, batas yang membuat orang terpikat. Hanya siswa leluhur suci yang tahu rahasia mendalam yang terlibat dalam hal ini. Jimo tahu bahwa saat ini, para alkemis yang dapat menyempurnakan bentuk embryonik pil dao di dunia heaven span ini, jumlahnya pasti tidak melebihi jumlah jari. Masing-masing dari mereka adalah sosok penting yang mengejutkan. Tapi sekarang, mereka mungkin harus memasukkan yeyuan. Meskipun aura dao yang terkandung di dalam pil obat ini masih sangat lemah, perasaan semacam ini tidak salah. Semua orang tidak tahu gelombang gejolak di hati Jimo. Tapi pil keos samsara berwarna emas ini sudah cukup untuk membuat mereka terkejut. Yeyuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, pil keos samsara datang ke tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Yeyuan langsung menelannya. Tubuh yang awalnya genangan air yang tergenang segera mengamuk seperti badai. Gemuruh. Gelombang energi spiritual yang mengamuk mengepul ke langit dengan Yeyuan sebagai pusatnya. Energi spiritual tanpa batas berkumpul dengan gila-gilaan. Yeyuan seperti jurang tak berdasar, melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Saat berada di dalam tubuhnya, dunia kekacauan yang semula berkeping-keping benar-benar menunjukkan vitalitas yang besar sekali lagi seperti pohon layu yang hidup kembali. Keos samsara pil seperti pengotak halus, mulai mengembalikan dunia kekacauan Yeyuan sedikit demi sedikit. Tidak ada yang mengerti apa yang dialami Yeyuan dalam beberapa dekade ini. Untuk pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang sering bertempur sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dan gunung dan sungai mengalir terbalik, mengenai pertengkaran antara manusia, mereka menganggapnya sepenuhnya di bawah perhatian mereka. Tidak ada yang terlalu memikirkan hal-hal yang paling mendasar itu. Mereka merasa bahwa itu semua adalah sampah dan harus dihilangkan. Tapi Yeyuan tidak berpikir begitu. Seseorang tidak akan pernah mencapai tujuan mereka tanpa melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa besar gerakannya, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu disatukan dan dibentuk dari sedikit demi sedikit fondasi. Dia tumbuh seperti ini dan juga menuntut orang lain untuk tumbuh seperti ini. Selama beberapa lusin tahun ini, Yeyuan secara naluriah menelusuri catatan alkimia dao yang dibuang oleh para ahli itu seperti sepasang sepatu usang secara sistematis. Dia kehilangan ingatannya dan tidak bisa mengingat hal-hal alkimia sama sekali. Apapun warisan imam besar leluhur suci, apapun warisan hutan abadi surgawi, dia melupakan semuanya dengan bersih. Semua ketergantungannya adalah instingnya sendiri. Bakat alkimianya, insting alkimianya, kekuatan alkimia yang dia tempas secara menyeluruh. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu terakumulasi ke tingkat yang sangat menakutkan. Sepanjang jalan sampai Lin Changqing muncul, mendorong Yeyuan ke batas kemampuannya, dia mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang subjek, dan akhirnya melangkah ke alam dao tahap menengah dengan satu langkah. Saat ini, alam seperti apa yang dicapai alcemi daonya, bahkan dia sendiri juga tidak tahu. Tetapi dia tahu bahwa dia sangat kuat. Kuat tak terlukiskan. Jadi bagaimana jika dunia hancur? Jadi bagaimana jika esensi surgawi benar-benar hilang? Saya akan memperbaiki pil dan mengembalikan semuanya. Pil keos samsara ini adalah pencapaian besar yang dikumpulkan oleh alcemi daonya. Gelombang energi yang mengerikan berlanjut selama tiga hari tiga malam penuh. Yeyuan seperti raksasa yang melahap surga, menelan energi spiritual surga dan bumi dengan rakus. Tiga hari kemudian, Yeyuan perlahan membuka kedua matanya, cahaya cemerlang memancar. Pil kuasi dao, ini tidak hanya memulihkan dunia kekacauannya sepenuhnya, bahkan membiarkan kekuatannya mencapai ketinggian baru. Saat ini, dia sudah melangkah ke caurilem tingkat menengah. Selama periode ini, Empyrean Pil jade dan yang lainnya mirip dengan duduk di pin dan jarum. Mereka benar-benar ingin bergerak untuk mengganggu penyempurnaan Yeyuan. Mereka ingin menghentikan Yeyuan memulihkan kekuatannya. Tetapi, dengan Hypria Star Drive kekuatan besar ini menonton di satu sisi, mereka tidak berani melakukan apapun. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah Yeyuan benar-benar pulih. Seorang seniman bela diri yang dunianya hancur benar-benar memulihkan kekuatannya secara ajaib. Akankah hal semacam ini benar-benar terjadi? Tapi itu terjadi tepat di depan mata mereka. Ini, pil obat macam apa ini, untuk benar-benar bisa membuat dunia yang hancur hidup kembali? Mustahil. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang pil obat seperti itu sebelumnya? Petik 2. Terlalu menakutkan. Kekuatan alkimia orang ini benar-benar orang nomor satu di antara bintang tujuh. Petik 2. Bocah ini benar-benar aneh. Para Empirins Aliansi Perbatasan Selatan semua terkejut tak bisa berkata-kata. Sebenarnya, sepanjang jalan sampai sekarang, mereka tidak mau percaya bahwa Yeyuan benar-benar dapat pulih. Tetapi kenyataannya seringkali sangat kejam. Melihat kekuatan Yeyuan pulih sepenuhnya, kota kekaisaran Elang Surgawi bersorak kegirangan. Ini adalah tuan mereka, tuan mereka yang maha kuasa. Yeyuan memandang Empirean Piljade dan berkata dengan senyum dingin, Piljade, aku ingin tahu siapa sampahnya sekarang. Bab 2217, siapa yang tahu apa yang dia alami? Ekspresi Empirean Piljade sangat jelek. Dengan Yeyuan muncul sedemikian rupa, semua orang berpikir bahwa dia sudah cacat. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar memurnikan pil obat ajaib dan sepenuhnya memulihkan dunia kecilnya. Sekarang, kultifasi Yeyuan tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi kekuatannya juga menjadi lebih tinggi. Ini membuat keadaan menjadi canggung. Tatapannya berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan senyum dingin, Bahkan jika kamu memulihkan kekuatanmu, apa yang bisa kamu ubah? Pertunjukan hari ini tidak hanya mendikte Empirean ini di sini. Apakah Anda, kota kekaisaran Elang Surgawi yang kecil, berani menjadi musuh dengan seluruh kaisar surgawi perbatasan selatan? Setelah selesai berbicara, dia menoleh kejimo lagi dan berkata dengan suara serius, Lord Stardrive, meskipun Anda adalah kekuatan utama ras iblis, tempat ini adalah batas ras manusia. Saat ini, aliansi perbatasan selatan kita akan meluncurkan serangan umum ke kota kekaisaran Elang Surgawi. Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan? Kata-kata ini memiliki arti memaksanya menyingkir. Tetapi dia percaya bahwa Hyperia Stardrive pasti tidak akan berani mengambil risiko kecaman universal. Kekuatan ras manusia jauh lebih kuat daripada kuil imam belaka. Tapi jimo tidak peduli sama sekali. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangannya dengan acu dan tersenyum ketika dia berkata, saya mengatakan bahwa saya di sini hanya untuk menjalankan tugas. Apapun yang Anda semua ingin lakukan, itu urusan Anda. Wajah Empyrean Piljade menjadi semakin hitam. Semakin jimo mengatakan ini, semakin tidak yakin dia. Anda, kekuatan besar, ada di sini sekarang, tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan peduli tentang apapun. Jika Anda tidak peduli, saya akan lama melempar tamparan. Apakah Anda mengizinkannya? Eh, benar, obat roh yang diinginkan sage kedua bukan hanya ini. Setelah dia selesai memperbaiki pil obat, kaisar ini juga dapat kembali dan melaporkan penyelesaian misi. Pada saat itu, Anda semua bisa bertarung sesuka Anda. Urusan internal ras manusia Anda, kaisar ini tidak akan campur tangan di dalamnya, wajah jimo masih memiliki senyum tipis saat dia berkata dengan dingin. Wajah Empyrean Piljade menjadi hitam lagi. Ye Yuan merasa lucu di dalam hatinya, orang ini agak menarik. Ternyata tidak semua kekuatan besar begitu kuno dan bergaya. Uh, postur jimo adalah postur yang menyegarkan dan bebas dari konvensi. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Baitong, Baitong Senior, saat itu, ketika saya membawa Anda pergi dari alam void alur bambu, saya pernah menjanjikan Anda keberuntungan. Hari ini, aku akan memberikan keberuntungan ini untukmu. Seluruh tubuh Baitong bergetar. Kemudian dia melihat bahwa Ye Yuan sudah mulai menyiapkan formasi. Memulihkan kekuatannya, dengan daya tarik esensi surgawi, kecepatan pengaturan formasi Ye Yuan adalah dewa yang tahu berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam waktu setengah hari, formasi susunan yang sangat besar muncul di depan semua orang. Meskipun formasi susunan ini lebih rendah daripada formasi susunan yang menyempurnakan pil keos samsara sebelumnya, itu juga sangat rumit. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik empirean itu membuka mata lebar-lebar dan mengerahkan akal surgawi mereka hingga batasnya, mereka masih tidak dapat memahami misteri yang terlibat. Di sampingnya, Jimmo mencibir dingin di dalam hatinya. Bahkan dia tidak bisa memahami formasi susunan ini, jadi bagaimana orang bodoh ini bisa mengerti? Jelas, penyempurnaan pil dao formasi Ye Yuan sudah mencapai batas mengikuti kehendaknya sendiri. Baginya, apakah itu menggunakan kuali obat untuk memperbaiki pil atau menggunakan formasi susunan untuk memperbaiki pil, sudah tidak ada banyak perbedaan. Ye Yuan mengintegrasikan keterampilan alkimianya ke dalam alkimia dao, mengelompokkannya secara acak. Menargetkan pil obat yang berbeda, dia bisa membuat formasi dao pil revinemen yang berbeda. Meskipun metode yang digunakan mungkin berbeda, prinsipnya tetap sama. Prinsip, itu adalah daunya. Pil pengembalian jantung mimpi kembali, padatkan. Ye Yuan berteriak dingin, cahaya cemerlang terpancar sekali lagi. Pil terbentuk. His, akhiri pil surgawi roh lagi. Kelompok empirins tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin sekali lagi. Meskipun pil obat ini tidak sebagus yang sebelumnya, itu juga sudah dengan kuat mencapai tingkat roh akhir. Sungguh, menakutkan. Untuk dapat dengan mantap memperbaiki pil surgawi peringkat 7 ke tingkat roh akhir, alam anak ini kemungkinan telah mencapai alam leluhur tingkat menengah. Kalian jangan lupa. Pil obat yang dia sempurnakan sebelumnya adalah pil obat yang sangat tidak jelas. Petik 2 Pil obat yang tidak jelas adalah konsep yang sama sekali berbeda dari pil obat biasa. Saat itu, ketika Ye Yuan memurnikan pil pengembalian mimpi hujan pembersihan, dia praktis menghabiskan jiwa surgawinya. Kesulitannya bisa dilihat. Sekarang, menyempurnakan pil pengembalian hati yang mengembalikan mimpi, kesulitannya meningkat, dewa tahu berapa level naik. Namun, Ye Yuan masih menyelesaikannya dengan kemampuan tinggi. Kekuatan alkimia yang ditunjukkan Ye Yuan membuat para kaisar aliansi perbatasan selatan putus asa. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Ye Yuan, memiliki keputusan akhir di dunia alkimia perbatasan selatan. Kalimat ini bergema di telinga mereka dari waktu ke waktu. Sebelumnya, mereka semua masih merasa bahwa Ye Yuan tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi sekarang, mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan emosi mereka saat ini. Bai Tong menerima pil obat dan berkata dengan terkejut, pil pengembalian jantung mimpi. Dream Returning Heart Replenishing Pil bukanlah pil obat untuk membuatnya benar-benar memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, ketika Bai Tong mendengar nama ini, dia juga sangat terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua. Ini disebabkan oleh cacat dalam metode kultivasi Anda. Metode kultivasi Anda akan membahayakan sebagian dari jiwa surgawi dengan imbalan peningkatan besar dalam kekuatan. Dengan jiwa surgawi Anda yang rusak, dao surgawi rusak. Bahkan jika kultivasi senior sangat tinggi, juga sulit untuk melangkah ke ranah kaisar surgawi. Pil pengembalian hati yang mengembalikan mimpi ini dapat melengkapi jiwa surgawi Anda dan membiarkan jiwa surgawi Anda mencapai puncaknya. Pada saat itu, menerobos lagi akan jauh lebih mudah. Seluruh tubuh Bai Tong bergetar. Cacat dalam jiwa surgawinya tidak dapat pulih sepenuhnya bahkan dengan pil obat yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Ye Yuan mengubah formula pilnya dan itu benar-benar mampu memulihkan jiwa surgawinya. Alam macam apa yang dicapai oleh alcemi dao orang ini saat ini? Jenis tingkat 9 kesulitan puncak peringkat 7 pil surgawi, ingin membuat perubahan sedikit pun sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi Ye Yuan memodifikasinya seperti dia memilikinya di ujung jarinya. Dunia ini terlalu gila. Bai Tong sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, baik anak, terima kasih banyak. Dia menyingkirkan pil obat dan tidak memiliki niat untuk memperbaikinya, tetapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan senyum lebar di wajahnya, bagus. Ada kakak Jimo yang berjaga di sini, kakak Bai seharusnya langsung memurnikan pil obat. Masih ada. Sesuatu yang lebih baik setelah ini. B lebih baik. Bai Tong terkejut, otaknya tidak cukup mengikuti kata-kata Ye Yuan. Pil pengembalian jantung mimpi yang kembali ini sudah menjadi pil obat terbaik yang bisa dia bayangkan. Jenis pil obat apa yang bisa lebih baik dari ini? Mungkinkah? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya dan hatinya bergetar hebat. Bisakah? Dia benar-benar melakukannya. Di antara Dewa Alkimia Bintang Tujuh, belum pernah terdengar bahwa ada orang yang bisa memperbaiki pil obat itu. Iya, dia bukan Dewa Alkimia Bintang Tujuh biasa. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Bai Tong, dan dia menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Ye Yuan, langsung meminum pil pengembalian jantung mimpi. Sementara yang lain kaget tak bisa berkata-kata. Mungkinkah orang ini masih ingin memperbaiki sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam? Gila, benar-benar gila. Bukankah dikatakan bahwa anak ini meninggal? Apa yang dia alami beberapa tahun ini? Kenapa dia menjadi mengerikan sampai seperti ini? Siapa yang tahu apa yang dia alami? Tapi, bahkan pil keos samsara yang menantang surga itu disempurnakan. Jadi pil sembilan kaisar surgawi yang mendalam, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit, kan? Ekspresi empirins dari aliansi perbatasan selatan menjadi semakin menarik. Semua orang sudah menebak pil obat apa yang akan dimurnikan Ye Yuan. Tapi mereka masih tidak berani mempercayainya. Ini karena pil obat ini adalah keberadaan yang menantang surga bagi Dewa Alkimia bintang 7, bahkan Dewa Alkimia bintang 8. Jika seseorang harus menambahkan kesulitan di atas level 9, maka pil obat ini adalah eksistensi yang melampaui kesulitan level 9. Sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam. Pil obat yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Bab 2218, jika dia menjadi kaisar, siapa yang berani tidak mematuhi? Kaisar surgawi adalah hegemon sejati dunia ini. Tujuan yang setiap seniman bela diri perjuangkan sepanjang hidup mereka adalah untuk menjadi kaisar surgawi. Langkah ini bingung tak tahu berapa angka yang beredar. Ambil saja Empyrean Pil Jade misalnya. Apakah bakatnya tidak tinggi? Begitu dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik Ancestor Rilem dari perbatasan selatan, seberapa mempesona lingkaran cahaya ini. Namun meski begitu, dia masih diblokir di depan gerbang kaisar surgawi tanpa ampun. Lalu tentang Empyrean Cao Yuan, yang berkultivasi ke puncak Empyrean Rilem dengan identitas seorang kultivator keliling, seberapa menakjubkan bakatnya. Selain itu, dia bahkan adalah dewa alkimia bintang tujuh yang sangat kuat. Tetapi juga, dia tidak dapat mengambil langkah ini. Sudah beberapa juta tahun. Juga satu hal, yaitu, kaisar surgawi tidak dapat dibuat menggunakan pil obat. Sebenarnya, bukan karena tidak ada pil obat seperti itu, tapi karena pil obat ini terlalu sulit untuk disuling. Bahkan untuk dewa alkimia bintang delapan puncak itu, ada juga sangat sedikit yang berhasil memperbaiki pil sembilan kaisar surgawi yang mendalam. Tapi sekarang, Ye Yuan melakukannya. Jimo memandang Ye Yuan yang menyiapkan formasi, dan daging di wajahnya terasa sakit tanpa dia sadari. Meskipun itu hanya obat roh peringkat tujuh, obat roh sembilan mendalam kaisar surgawi, masing-masing jenis sangat berharga dan langka. Setiap obat roh bernilai satu kota. Di dunia heaven span ini, benar-benar tidak banyak yang bisa mengumpulkan obat-obatan roh dari sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam. Itu juga hanya karena second sage membuka mulutnya untuk meminta mereka. Kalau tidak, bahkan jika orang lain ingin memperbaikinya, mereka juga tidak akan bisa membuat sesuatu dari ketiadaan. Kali ini, formasi susunan yang dibuat Ye Yuan bahkan lebih dalam dan rumit. Penyempurnaan dari sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam terlalu sulit dan mendalam. Namun, Ye Yuan masih membangun formasi susunan kolosal secara metodis. Formasi arai menjadi semakin rumit, semakin sulit untuk dipahami. Aura yang datang dari dalam kehampaan juga menjadi semakin dalam. Tetapi Empirins dari aliansi perbatasan selatan menjadi semakin cemas. Sepertinya, momentum kebangkitan elang surgawi sudah tak terbendung. Mungkinkah, Empirean ini benar-benar akan menyaksikan keajaiban? Dewa Alkimia bintang tujuh yang menyempurnakan sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam. Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huh, membandingkan orang benar-benar menjijikan. Bocah ini terlalu mengerikan. Petik 2 Jika Pil sembilan kaisar surgawi yang mendalam ini dapat diberikan kepada Empirean ini, seberapa hebatnya itu? Sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam, pil obat yang dapat menciptakan kaisar surgawi, bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya? Pada saat ini, bagaimana mereka masih ingin pergi dan menyerang elang surgawi? Para Empirean ini, terutama yang berada di puncak, satu-satunya pikiran mereka adalah iri pada baitong. Pada saat ini, mereka berharap waktu mengalir mundur, dan mereka akan pergi dan menyedot Yeyuan dengan putus asa. Selama mereka memperoleh pengakuan Yeyuan, mungkin mereka juga bisa mendapatkan pil sembilan kaisar surgawi yang mendalam. Mereka kemudian akan melangkah ke alam kaisar surgawi yang fana dan fana itu. Di dalam kota kekaisaran elang surgawi, Yeyuan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ekspresinya tampak sangat bersemangat. Ini adalah dao alkimia yang dia dambakan. Dibandingkan dengan alcemi dao milik tuannya, apa yang dihitung oleh Dewa Alkimia bintang tujuh? Di depan tuannya, alam kultifasi tidak memiliki arti sama sekali. Pemahamannya tentang alkimia dao sudah melihat sekilas sumber dao. Mungkin suatu hari nanti di masa depan, dia juga akan mampu memurnikan pil obat yang menantang surga. Tinggal di elang surgawi bukanlah pilihan yang dia buat, tetapi keyakinan yang teguh di dalam hatinya. Identitasnya sangat sensitif. Jika itu orang lain, sama sekali tidak mungkin untuk membawanya sebagai magang, apalagi kesempatan untuk diberikan berbagai keterampilan. Tapi setelah bertahun-tahun di Heavenly Eagle, Yunyi bisa dengan jelas merasakan kekuatan alkimianya meningkat pesat. Ini tidak bisa dipalsukan. Membuatnya mengkhianati elang surgawi saat ini, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Tepat pada saat ini, di sisi lain, aura Baitong mengepul ke langit. Auranya naik dengan mantap, langsung menuju menjadi puncak Empyrean. Ketika semuanya tenang, seluruh orang Baitong seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, ujung tajam terungkap secara keseluruhan. Secara kebetulan pada saat ini, Ye Yuan menunjuk ke kekosongan dan berteriak. Formasi naik, sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam, padatkan. Gemuruh. Operasi formasi arai yang mengejutkan lainnya. Sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam, terbentuk. Akhiri semangat sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam. Aliansi perbatasan selatan di sisi itu, mata para Empyrean hampir menyembul keluar. Terhadap kekuatan Ye Yuan, mereka sudah lama yakin dengan sepenuh hati. Saat ini, satu-satunya pikiran mereka adalah iri. Ye Yuan menyimpan pil obat dan berkata kepada Baitong, Kakak Baitong, bagaimana perasaanmu? Baitong tersenyum dan berkata, Bagus. Luar biasa hebat. The Dream Returning Heart Replenishing Pil sudah mengobati semua luka tersembunyinya. Baitong saat ini sudah mencapai kondisi puncaknya dalam semua aspek. Menerobos saat ini adalah yang paling cocok. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, Bagus. Sekarang, langsung sempurnakan ini. Petik dua. Saat dia berkata, dia menyerahkan sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam kepada Baitong. Baitong memperbaikinya di tempat tanpa sepatah katapun. Setengah hari kemudian, aura mengerikan muncul. Langit yang semula tidak berawan tiba-tiba bergulung dan bergolak. Bumi bergetar. Angin kencang melolong. Struktur Heavenly Eagle Imperial City tidak dapat menahan tekanan ini sama sekali dan hampir runtuh. Para seniman bela diri di kota bahkan terhuyung-huyung. Sebuah kilatan melintas di tatapan Jimo, dan dia dengan santai menembakkan mantra. Dalam sekejap, kota kekaisaran elang surgawi menjadi stabil. Tekanan terobosan kaisar surgawi terlalu besar untuk seniman bela diri normal. Bahkan para empirean di depannya ini, mereka semua juga memiliki ekspresi serius, mengumpulkan semua esensi surgawi di tubuh mereka, menahan tekanan ini. Namun, tidak ada yang pergi. Seorang kaisar surgawi menerobos, Griddao akan turun. Kesempatan keberuntungan semacam ini tidak dapat ditemui oleh semua orang. Mungkin pengamatan kali ini bisa membuat mereka panen. Retak, retak, retak. Aura Baitong menjadi semakin agung. Dia menjadi semakin kuat. Penghalang kaisar surgawi tidak dapat menghentikan terobosannya sama sekali. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Baitong menerobos belenggu alam empirean sekaligus, menerobos belenggu itu. Pembangkit tenaga kaisar surgawi lahir secara dominan begitu saja. Semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga, ekspresi terkejut di wajah mereka. Empirean Piljade tertawa pahit dan berkata, Ini adalah kekuatan roh akhir sembilan pil kaisar surgawi yang mendalam. Sungguh, jika dia menjadi kaisar, siapa yang berani tidak patuh? Petik 2 Empirean Windrider juga menghela nafas pelan dan berkata, menerobos belenggu dengan Alchemy Dao, Heavenly Dao juga harus membuat beberapa konsesi. Bocah ini sudah tidak bisa diprovokasi oleh orang-orang seperti kita. Empirean Piljade menghela nafas dengan sedih, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Empirean Windrider tidak salah. Meskipun mereka semua, kekuatan utama alkimia ini, belum pernah melihat kaisar surgawi menerobos sebelumnya, mereka masih tahu seperti apa terobosan itu. Ketika orang lain menerobos, mereka perlu melepaskan belenggu Dao surgawi berkali-kali, berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu alam empirean. Menerobos adalah bertarung dengan surga, bertarung dengan bumi, bertarung dengan diri sendiri. Tapi terobosan Baitong sangat mendominasi. Memiliki penghalang, langsung menerobos. Memiliki belenggu, langsung memotong. Momentum menjadi kaisar surgawi, bahkan langit dan bumi tidak dapat menghentikannya. Terobosan semacam ini, dampaknya terlalu kuat. Baitong berdiri di udara. Melihat dunia ini lagi, seolah-olah semuanya berubah warna. Ternyata dunia memang seperti ini. Baitong tidak bisa menahan diri untuk mendesak emosional. Tiba-tiba, aura di tubuhnya terlepas. Tekanan mengerikan menyebar, menyebar ke seluruh langit. Tekanan kaisar surgawi. Tatapan Baitong berubah tajam. Menyapu melintasi langit, dia berkata dengan dingin, mulai hari ini, kaisar surgawi ini akan mengawal elang surgawi, membentuk bodhidharma elang surgawi. Semua masalah alkimia perbatasan selatan akan dikendalikan oleh menara pil elang surgawi. Siapapun yang tidak yakin, silakan datang dan temukan kaisar surgawi ini. Bab 2.219 selesaikan. Kaisar surgawi seperti bom kelas berat atau bom nuklir, menjadi pencegah. Kekuatan destruktif kaisar surgawi terlalu kuat. Kota sekuler tidak jauh berbeda dari mainan ke kaisar surgawi. Selanjutnya, kelangsungan hidup kaisar surgawi sangat kuat. Mereka sangat sulit untuk dibunuh. Setelah kaisar surgawi bertekad untuk membalas dendam, bahkan jika dia hanya kaisar surgawi cakrawala pertama, kekuatan penghancurnya juga akan sangat mencengangkan. Oleh karena itu, ada kesepakatan tak terucapkan antara kaisar surgawi untuk tidak campur tangan dalam urusan duniawi. Setelah dunia heaven span menjadi rusak, maka dunia heaven span akan meratap dalam kesedihan. Sekarang, kota kekaisaran elang surgawi menghasilkan kaisar surgawi. Mereka memiliki modal yang cukup untuk bermain dengan kaisar surgawi lainnya. Mereka bisa mengambil bagian dari jarahan dari perbatasan selatan, kue besar ini. Tentara aliansi perbatasan selatan menyelinap pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Empyrean Piljade bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mulai hari ini dan seterusnya, pengaturan dunia alkimia perbatasan selatan akan mengalami perubahan besar. Puncak baru tanah suci alkimia dao tiba-tiba muncul. Sebelumnya, Heavenly Eagle Imperial City bisa dikatakan ada dengan bergantung pada miriat treasure tower. Itu hanya karena kekuatan mereka tidak cukup kuat. Tapi sekarang, Elang Surgawi memiliki kaisar surgawi yang menahan benteng. Hal ini menyebabkan kota kekaisaran Elang Surgawi bergabung ke dalam jajaran faksi teratas perbatasan selatan. Tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah Heavenly Eagle Imperial City lagi. Apalagi setelah pertempuran ini, ketenaran Yeyuan bahkan melampaui kaisar surgawi yang baru, membuat seluruh perbatasan selatan mendengarnya seperti suara guntur. Dewa Alkimia bintang tujuh mampu menyempurnakan pil sembilan kaisar surgawi yang mendalam. Mulai hari ini, Yeyuan menjadi orang nomor satu yang layak di antara Dewa Alkimia bintang tujuh. Dampak dari judul ini terlalu besar. Pil obat yang tidak bisa Anda saring, saya bisa saring. Pembangkit tenaga yang tidak bisa Anda buat, saya bisa ciptakan. Cedera yang tidak bisa Anda obati, saya bisa obati. Dengan seberapa luas perbatasan selatan, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak perlu meminta bantuan Yeyuan? Bagaimana jika suatu hari nanti, seorang Empyrean terluka parah di ambang kematian dan membutuhkan pil obat untuk menyelamatkan hidup mereka? Jika suatu hari, seorang murid garis keturunan langsung bodhidharma membutuhkan pil obat yang sangat sulit untuk dimurnikan untuk menerobos. Tidak ada yang berani mengatakan dengan pasti. Di masa lalu, Yeyuan hanyalah Dewa Alkimia bintang tujuh dan tidak dapat memperbaiki pil surgawi peringkat tujuh. Nilainya secara alami tidak besar. Tapi sekarang, status Yeyuan sudah sangat berbeda. Dia sudah benar-benar menjadi figur otoritas di suatu wilayah. Tidak ada yang berani untuk tidak memberinya wajah. Tidak lama kemudian, Perbatasan Selatan mengadakan pembicaraan empat pihak. Aliansi Perbatasan Selatan, Bodhidharma Harta Karun Segudang, tujuh keluarga besar kuno serta Bodhidharma Elang Surgawi. Aku ingin 60 persen. Saat Yeyuan duduk, dia dengan acu melemparkan bom kelas berat. Empirean Pil Jade berdiri dan memarahi dengan marah, berat, makanmu juga sedikit terlalu besar. Hati-hati jangan sampai meledak. Perwakilan dari tujuh keluarga besar kuno, Bei Tang Li, juga mengerutkan kening dan berkata, Adik Ye, tunjukkan belas kasihan bila memungkinkan. Kejadian kali ini, bahkan jika kami salah, kami juga menahan diri untuk waktu yang lama demi kota kekaisaran Elang Surgawi. Bukankah begitu? Empirean Flutterfeder tetap diam. Yeyuan tersenyum sedikit, bangkit, dan berkata, Begitukah? Lalu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tuan-tuan, ayo tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Selesai berbicara, dia sebenarnya akan meninggalkan rapat. Beberapa empirean besar hampir memuntahkan setegup darah tua. Siapa yang bernegosiasi seperti ini? Apa-apaan, bahkan belum berbicara dan Anda akan membersihkan pantat Anda dan pergi. Anda langsung melempar 60% saat Anda datang, kami hanya mengucapkan satu kalimat dan Anda ingin menunjukkan kemampuan kami. Ini, masih membahas untuk apa? Bukankah negosiasi harus didorong dan ditarik, semua pihak memainkan permainan jungkat-jungkit? Mengapa itu benar-benar berubah di sini? Bocah ini juga terlalu tirani. Tahan, mari, selesaikan masalah, bukan, empirean pil jadi tidak marah lagi dan hanya bisa angkat bicara. Bei Tang Li juga buru-buru bangkit dan menarik Ye Yuan dan berkata, ya ampun, adik Ye, semuanya bisa dibicarakan. Mari kita duduk dulu dan berbicara dengan benar. Bagaimana? Ye Yuan tidak duduk dan hanya berkata dengan dingin, tidak ada yang perlu didiskusikan. Saat ini, langsurgawi kita adalah pemenangnya. Kalian, adalah orang-orang yang kalah. 60%, aku sudah melakukan pengorbanan besar. Jika bisa, kalian lanjutkan berdiskusi. Jika tidak bisa, kalian juga bisa terus berdiskusi. Mendominasi. Kejam. Tidak memberi tiga pihak lainnya kelonggaran untuk berbalik sama sekali. Ye Yuan kali ini seperti orang yang berbeda dari dulu. Dalam negosiasi saat itu, Ye Yuan tidak menunjukkan wajah sama sekali. Sebagian besar dari keuntungan bahkan diberikan ke Myriad Treasure Tower. Heavenly Eagle Imperial City baru saja menjadi pelengkap dari Myriad Treasure Tower. Tapi hari ini, Ye Yuan terlalu mendominasi. Dia benar-benar tak tertandingi dan tirani. Saya menetapkan harga. Kalian bisa mendiskusikan sisanya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kemudian Ye Yuan berbalik dan pergi begitu saja. Beberapa orang lainnya saling bertukar pandang. Ekspresi bingung bisa terlihat di wajah mereka. Sibuk untuk waktu yang lama, pada akhirnya, Ye Yuan datang dan menjatuhkan satu kalimat, dan dia selesai. Empirean Piljade memandang Empirean Flutterfeder. Dia berkata sambil mencibir, Flutterfeder, saudara baik yang kamu buat. Anda tidak harus berselisih dengan Kaisar Surgawi Myriad Treasure dan juga harus membantu kota Kekaisaran Elang Surgawi. Pada akhirnya, dia memperlakukanmu seperti ini. Flutterfeder menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, Empirean ini adalah Empirean ini. Myriad Treasure Tower adalah Myriad Treasure Tower. Dia tidak menargetkan Empirean ini. Dia menargetkan Myriad Treasure Tower. Ini adalah Myriad Treasure Tower yang meninggalkan Elang Surgawi terlebih dahulu. Hati adik Ye seperti cermin yang jernih dan secara alami memiliki pertimbangannya sendiri. Sebaliknya, Anda lah yang harus mempertimbangkan hal-hal sesudahnya dengan benar. Kalau tidak, menuju Kaisar Surgawi One Z di sana akan sulit untuk memberinya akun. Tatapan Empirean Piljade berubah menjadi niat, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Pembicaraan empat pihak ini difasilitasi oleh Aliansi Perbatasan Selatan sejak awal. Tapi saat ini, situasi seperti ini tidak bisa melanjutkan negosiasi sama sekali. Mungkinkah mereka akan memulai perang lagi? Tetapi jika mereka memulai perang, Aliansi Perbatasan Selatan tidak akan memiliki chip sama sekali. Aliansi Perbatasan Selatan yang memiliki pengaruh terbesar dan kekuatan terkuat di masa lalu, saat ini adalah pesta dengan chip paling sedikit saat ini. Mereka adalah partai dengan kekuatan dan pengaruh terlemah. The Myriad Treasure Tower memiliki formula pil. Tujuh keluarga kuno besar yang tertutup juga memiliki formula pil. Elang surgawi bahkan adalah penguasa formula pil. Hanya Aliansi Perbatasan Selatan yang tidak memiliki apa-apa. Tentu saja, itu juga bukan karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka memiliki wilayah. Segera, seseorang datang berkunjung. Tapi orang yang datang kali ini adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Empyrean Flutterfeder memimpin Heavenly Emperor Riverbuck dari Myriad Treasure Tower dan mendekati Yeyuan. Huhu, kakak Flutterfeder, aku baru saja akan menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu datang secara pribadi. Ketika Yeyuan melihat Flutterfeder, dia terlihat antusias. Adapun Riverbuck kaisar surgawi yang berada di posisi terdepan, sepertinya Yeyuan tidak melihatnya sama sekali, memperlakukannya seperti udara. Itu sangat canggung. Untuk berani memperlakukan kaisar surgawi sebagai udara, Yeyuan mungkin adalah orang pertama di perbatasan selatan. Flutterfeder hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan menjawab, Adikku, ini adalah manajer ketiga Myriad Treasure Tower, Heavenly Emperor Riverbuck. Kekuatan dan pengaruh Myriad Treasure Tower sangat luar biasa. Secara alami ada lebih dari satu kaisar surgawi. Di perbatasan selatan, kekuatan dan pengaruh Myriad Treasure Bodhidharma sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana bisnis mereka bisa melintasi perbatasan selatan? Kaisar surgawi Riverbuck mengesampingkan rasa malunya dan berkata dengan nada mengejek, pertempuran teman kecil Ye mengejutkan perbatasan selatan dan menjadi orang nomor satu Dewa Alkimia bintang tujuh perbatasan selatan. Itu benar-benar memperluas wawasan orang. Yeyuan tersenyum dan berkata, tentang ini, momo-momong, aku masih harus berterima kasih banyak kepada kaisar surgawi Myriad Treasure karena memberiku kesempatan ini. Kaisar surgawi Riverbuck hampir mati tersedak. Dia hanya bisa batuk kering dua kali untuk mengatasi kecanggungan. Teman kecil Ye, masalah ini memang kesalahan Myriad Treasure Tower. Tetapi sekali lagi, agar teman kecil Ye dapat memiliki pencapaian hari ini, Myriad Treasure Tower saya juga memberikan kontribusi besar. Apakah kedua keluarga kita benar-benar akan membuat perbedaan antara satu sama lain? Kaisar surgawi Riverbuck bertanya. Bab 2220 diabaikan. Langkah Yeyuan berhenti, dan kemudian senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Di sampingnya, Empyrean Flutterfeder menghela nafas sedikit, mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi hari ini. Sebelum datang, dia menasihati berulang kali, agar Kaisar surgawi Riverbuck tidak menyebutkan masa lalu, dan hanya mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Dengan begitu, mungkin masih ada jejak penyelamatan. Tapi Kaisar surgawi Riverbuck memanfaatkan statusnya dan berbicara tentang masa lalu. Dengan amarah Yeyuan, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini turun? Benar saja, Yeyuan tertawa dingin dan berkata, Rekan Daoist Riverbuck, bukankah wajahmu merah karena mengatakan ini? Anda semua menyentuh hati Anda terlebih dahulu. Kemuliaan Myriah Treasure Tower selama beberapa ribu tahun ini, pada siapa ia bergantung. Apakah aku, Yeyuan, yang menerima bantuan dari cahaya Myriah Treasure Tower-mu? Atau apakah Myriah Treasure Tower-mu yang menerima bantuan dariku, cahaya Yeyuan? Selama seribu tahun ini, Myriah Treasure Tower bisa dikatakan sangat kuat. Keuntungan yang mereka peroleh sebanyak beberapa puluh ribu tahun terakhir ditambahkan, bahkan beberapa ratus ribu tahun. Dengan keuntungan yang sangat besar sebagai dukungan, Myriah Treasure Tower secara alami merawat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga. Dan keuntungan ini semua diciptakan dari formula pil Yeyuan. Sejak Yeyuan memasuki dunia Heavenspun, formula pil khusus diberikan ke Myriah Treasure Tower. Nilainya hampir bisa membeli bodi mandakai Sar Surgawi. Terutama setelah klut pil samit terakhir, reputasi Myriah Treasure Tower berkembang ke puncak. Apa yang Yeyuan kembalikan ke Myriah Treasure Tower jauh lebih besar dari apa yang dia ambil? Dia, Yeyuan, selalu membayar dengan batu giyok yang berharga setelah menerima buah persik saat berteman. Yeyuan bisa pergi dengan pikiran tenang sama dengan mempercayakan Heavenly Eagle Imperial City ke Myriah Treasure Tower. Meskipun dia memperlakukan Myriah Treasure Tower sebagai teman, pada akhirnya, Myriah Treasure Tower hanya memperlakukannya sebagai mitra yang menarik. Ketika Elang Surgawi sangat membutuhkan bantuan, Menara Harta Karun Myriah mengeluarkan kayu bakar dari bawah ketel. Mereka berhenti peduli. Apa bedanya tindakan seperti ini dengan menendangmu dari tebing dengan satu kaki? Meskipun Menara Harta Karun Myriah tidak mengambil bagian dalam pengepungan kali ini, mereka juga salah satu kaki tangan. Yeyuan jelas dalam hatinya bahwa dengan kekuatan Myriah Treasure Tower saat ini, mereka pasti bisa menahan tekanan berat dari aliansi perbatasan selatan. Paling tidak, melestarikan Elang Surgawi masih bisa dicapai. Tapi mereka menyusut kembali. Mereka merasa bahwa dengan kehilangan dia, Elang Surgawi kehilangan nilai utilitasnya. Oleh karena itu, mereka langsung menjual Elang Surgawi. Baru pada saat itulah Yeyuan menyadari kebenarannya. Ternyata Myriah Treasure Tower hanyalah sekelompok pedagang yang pada akhirnya mencoba untuk mengecoh yang lain. Pedagang hanya mengejar keuntungan. Tapi Empyrean Flutterfeder adalah tipe yang berbeda. Wajah tua Kaisar Surgawi Riverbuck memerah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yeyuan tidak salah. Pada kenyataannya, dia juga penerima manfaat tidak langsung. Tapi kebanggaan Kaisar Surgawi membuatnya tidak bisa menundukkan kepalanya. Mengatakan beberapa kata yang merendahkan diri sudah menjadi batasnya. Dan sikap Yeyuan juga benar-benar membuatnya marah. Tatapan Kaisar Surgawi Riverbuck menjadi gelap, dan dia berkata, Yeyuan, Kaisar Surgawi ini merendahkan dirinya dan memohon nasihat yang bermaksud baik, tetapi kamu mendorong orang terlalu jauh. Jangan kamu lupa, formula pil masih dipegang di tangan Myriah Treasure Tower. Jika kami mempublikasikan formula pil, Anda harus tahu konsekuensinya. Petik 2 Yeyuan memandang Heavenly Emperor Riverbuck seperti melihat orang bodoh dan menyeringai sambil berkata, Selama kamu bahagia. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke Flutterfeder dan berkata, Kakak Flutterfeder, karena jimo orang itu datang, aku dengan mudah memeras beberapa obat roh peringkat 7. Dua hari ini, saya kebetulan memperbaiki beberapa pil kenaikan roh muncul. Seharusnya cukup bagi Anda untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Adapun kakak Chow Yuan di sana, saya sedikit pusing. Yeyuan menepuk kepalanya, tampak kepalanya sakit. Dia memang merasakan sakit kepala. Masalah kali ini, dua orang yang paling disukai Yeyuan adalah Empyrean Flutterfeder dan Empyrean Chow Yuan. Situasi Empyrean Flutterfeder masih baik-baik saja. Dia masih punya ruang untuk naik. Tapi Empyrean Chow Yuan, situasinya adalah untuk mencapai alam Kaisar Surgawi. Kemana dia akan pergi dan mengumpulkan satu set obat roh sembilan mendalam Kaisar Surgawi. Di sampingnya, tatapan Kaisar Surgawi Riverbuck berubah menjadi niat. Itu adalah pil Surgawi roh akhir. Saat ini, ketika pil obat yang Yeyuan secara pribadi disempurnakan ditempatkan di luar, itu adalah harta yang tak ternilai. Satu ujung roh munculnya spirit ascension pil, bahkan jika ditukar dengan pil Surgawi peringkat delapan, pasti juga akan ada seseorang yang akan bertukar. Tapi dia benar-benar memberikannya kepada Empyrean Flutterfeder seperti memberi kubis. Saat dia memberi Empyrean Flutterfeder, itu beberapa pil. Pil obat ini cukup untuk Empyrean Flutterfeder untuk berkultivasi ke puncak Empyrean Rilem. Berat, kamu terlalu merendahkan. Anda akan membayar harga untuk kesombongan Anda. Kaisar Surgawi Riverbuck merasa diabaikan dan berkata dengan marah. Tapi sepertinya Yeyuan tidak mendengarnya. Dia kemudian berkata kepada Flutterfeder, Oh, benar, kakak. Inilah pengalaman alkimia daosaya beberapa tahun ini. Anda dapat mengambilnya dan melihatnya. Mari kita tingkatkan bersama. Tatapan Flutterfeder berubah sedikit tajam dan napasnya menjadi tidak teratur. Dibandingkan dengan pil obat, slip biok ini lebih berharga. Yeyuan, apakah kamu benar-benar akan memaksakan dirimu ke jalan buntu? Orang-orang yang berani menjadi musuh dengan miriat Tresor Towerku semuanya tidak memiliki akhir yang baik. Kaisar Surgawi Riverbuck berkata dengan marah. Yeyuan berkata, Brother Flutterfeder, hubungi Elder Brother Chow Yuan besok juga. Mari kita menjadi baik dan mabuk. Petik 2. Kaisar Surgawi Riverbuck terdiam. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Setelah Kaisar Surgawi Riverbuck pergi, Flutterfeder menghela nafas sedikit dan berkata, Mengapa ada kebutuhan untuk ini, adik? Mungkinkah Anda benar-benar tidak takut bahwa Menara Harta Karun Miriat mempublikasikan formula pil? Yeyuan tersenyum misterius dan berkata, Formula pil. Hehehe, menggunakan formula pil saya untuk mengancam saya, saya benar-benar tidak tahu apakah otak orang itu terbuat dari tahu atau tidak. Jika Kaisar Surgawi Miriat Racer pintar, dia harus menahan diri sedikit. Mereka harus menopang Anda. Dengan Anda berkeliling, beberapa hal masih bisa didiskusikan. Jika mereka menyinggungmu, hehehe, bisnis Miriat Racer Tower di perbatasan selatan juga akan berakhir. Ekspresi Empyrean Flutterfeder berubah sedikit muram. Baru saat itulah dia tahu bahwa kartu Truf Yeyuan bukan lagi formula pil sejak lama. Mungkin sejak awal, dia tidak pernah menempatkan formula pil ini di depan matanya. Ia, menggunakan formula pil Yeyuan sendiri untuk mengancamnya, bukankah ini lelucon? Tuan, bocah nakal ini terlalu merendahkan, benar-benar meremehkan bodhidharma harta karun kita. Dalam pandangan saya, kita harus mempublikasikan formula pil sekarang dan bersekutu dengan dua pihak lain untuk menangani ini bersama-sama. Bukankah bodhidharma elang surgawinya hanyalah kaisar surgawi cakrawala pertama yang sangat kecil? Bisakah mereka tetap menjadi musuh dengan seluruh perbatasan selatan? Kembali ke Miriat Racer Bodhidharma, Kaisar Langit Riverbuck tampak marah. Dia adalah murid tertua Heavenly Emperor Miriat Racer dan mengikuti Heavenly Emperor Miriat Racer paling lama. Statusnya di Miriat Racer Bodhidharma juga sangat tinggi. Hanya saja dia mengatakannya dengan ekspresi gembira, tapi dia tidak menyadari bahwa ekspresi Heavenly Emperor Miriat Racer sudah menjadi sangat jelek. Setelah dia selesai berkata, Kaisar surgawi Miriat Racer tertawa dingin dan berkata, Riverbuck, apakah kamu babi? Kaisar surgawi ini membuatmu mewakili Miriat Racer Tower untuk pergi meminta maaf padanya. Tapi kemudian Anda berlari untuk memamerkan kekuatan dan prestis seandak kepada Yeyuan. Apa otakmu Korsleting? Apakah Kaisar surgawi sangat mengesankan? Apakah kamu tidak tahu bahwa Yeyuan menggunakan pil obat dan dengan paksa menciptakan pembangkit tenaga listrik Kaisar surgawi? Jika bukan karena obat roh sembilan mendalam Kaisar surgawi pil terlalu langka, Empyrean Chow Yuan akan menjadi yang kedua dari bodhidharma elang surgawi. Di masa depan, masih akan ada sepertiga, keempat. Kaisar surgawi Riverbuck dimarahi sampai dia dipukul tidak masuk akal. Tuannya tidak pernah marah dengan temperamen seperti itu sebelumnya. Apa yang terjadi kali ini? Apakah menurut Anda beberapa formula pil yang buruk itu sangat mengesankan? Menggunakan formula pil yang Yeyuan berikan kepada kami untuk mengancamnya, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Semakin Kaisar surgawi Myriathreser dimarahi, semakin marah dia, menunjukkan penampilan kecewa mengharapkan yang lebih baik darinya. Terima kasih telah menonton!